Yo, what's up semuanya? Balik lagi channel gue, Silence Man Oke, jadi dulu gue pernah bikin video ya tentang channel Mama Toxic yang namanya Lea Sofia Yang zaman dulu juga gue gak sengaja nemuinnya gara-gara gue lagi bosen terus gue search kata-kata jorok begitu Eh, nemuin itu channel Zaman dulu cuman satu videonya channelnya itu palingan 3-4 views lah, paling banyak Paling banyak juga 10 lah viewsnya Habis itu gue bikinin memenya sama fansnya Oh iya, gue orang pertama lo yang bikinin memenya sama fansnya itu di Twitter sama Facebook tentang Mama Lea Sofia ini Terus belakangnya dipake kan sama streamer-streamer ya Iya, yang streamer-nya juga agak-agak miring sama koslet-koslet lah buat video play-nya Jadi dia kalau lagi nge-stream gitu, ada yang subscribe atau donate tuh Ntar ada videonya lewat tuh Mama Lea Sofia bersuara gitu, lagi ngomong jorok gitu Terus abis itu ya orang pada bikin lah istilahnya Itu banyak kan juga di, apa sih, di Facebook ya streamingnya ya Kalau di Youtube mah bisa di-band gue rasa Nah terus sekarang ajaibnya, gue gak sangka-sangka Ini channel mendadak masuk Rising Star Youtube coy, minggu ini Jadi dia lewat berapa kali di homepage gue Terus gue klik Ya, gue pernah bikinin meme sama Fancy ya, gue otomatis hafal dong mukanya Anjir, ini beneran nih sekarang viewsnya jutaan sama subscribernya udah ngalahin gue Gue iseng deh, gue cari deh di TubeBuddy tuh Bukan TubeBuddy apa, Social Blade Gue cek di Social Blade Anjir, bener aja Ini viewsnya aja dia udah 7 juta views coy Sama subscribernya itu dalam seminggu itu udah nambah ribuan deh pokoknya Ya intinya ningkat drastis lah Abis itu pas yang jaman-jaman demo-demo itu tuh yang gede-gede kemarin ini tuh Itu waduh pokoknya pesat banget dah Abis itu juga orang banyak yang gue liatin, banyak yang debat-debat politik ya disitu ya Wah gini, ini bener nih, ini salah Ya kalau menurut gue sih jangan dianggap serius aja gitu Ya buat hiburan aja Jadi kalau buat debat-debat ya gak usah gitu Jadi ini buat hiburan aja Soalnya ini malah Sofya ini lucu Kalau nih hari ngatain A, bela B Besok-besok bisa B dikatain A, dibela Jadi intinya gimana ya? Gak konsisten gitu Jadi kalau lo anggap serius gitu Bukan buat hiburan gitu Ntar lama-lama gue takutnya lo bisa ikutan stress sendiri Channel sih benernya unik ya menurut gue Soalnya bener-bener ngelawan kodrat alamnya Youtube gitu Kodrat alamnya Youtube yang gue maksud Pertama tuh dia gak pake tag Tagnya maksudnya tag search Lo kalau gak percaya lo pake tube body Lo liat deh ke video dia Dia tuh gak pernah bikin yang namanya tag search Youtube Jadi kalau buat Youtube search itu bakalan susah banget nemuin channel dia Kecuali lo ketik sama judul-judulnya yang aneh-aneh lah itu Terus kedua videonya pendek-pendek Lo tau sendiri tuh Youtube tuh sekarang udah gak bakalan promosiin video yang pendek-pendek Karena orang pengennya Youtube tuh pengennya video panjang-panjang Jadi orang tetep lama-lama di Youtube Terus yang ketiga Yang ketiga itu judulnya itu jorok-jorok Itu lo coba aja bikin video Kalau channelnya apa judulnya jorok-jorok Gak bakal orang-orang bisa mampir gitu Soalnya dihilangin dari idinya searchnya Youtube gitu loh Kecuali lo scroll sampe ke bawah banget Jadi so ini channel tuh bener-bener ngelawan semua alogaritma Youtube yang ada gitu loh Sampai bisa dipromosiin sama sistemnya Youtube Ya mungkin gue gak tau lah Mungkin sistemnya Youtube mikir Wah orang-orang pada stress kali ini pas PSBB Makanya dikasih video lucu-lucu nih buat hiburan Tapi di luar dari itu menurut gue bisa diambil hikmahnya ya Jadi ini bisa buat motivasi buat lu pada juga Kalau alogaritma Youtube itu kerjanya itu bener-bener misterius gitu Dalam promosiin channel orang Jadi siapa tau aja bisa besok-besok tuh channel lo yang dipromosiin sama Youtube Jadi lo gak bakalan tau Terus satu lagi juga dari gue Gue bilang Jadi kejiwaan itu juga bukan halangan buat orang berkarya di Youtube Jadi semua bisa berkarya di Youtube Jadi ada kejiwaan, kewarasan itu bukan halangan menurut gue Oke sekian gitu aja pembahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like, mas subscribe Thank you Jangan lupa like, mas subscribe